sempat jadi poin utama juga jadi bahasan utama juga soal keterlibatan Gen Z ini di Pilkada 2024 ini apakah memang Gen Z sangat concern dengan Pilkada tahun ini atau memang ya biasa-biasa aja gitu terus apa apa yang jadi hal-hal sebenarnya isu-isu yang sangat diinginkan dapat solusinya dari Gen Z untuk paslon-paslon yang sedang berkompetisi sekarang ini kita akan ngobrol bersama salah satu perwakilan atau influencer nih soal isu sosial dan politik dan juga presiden di strik berisik ya Rian Fahardi. Selamat sore Mas Rian Fahardi sore sore Mas ya salam kenal ya Rian saya Firdaus nih mau ngobrol-ngobrol nih soal debat semalam. Mungkin yang pertama mau saya tanyakan adalah menonton debat semalam gak dan bagaimana kalau komentar pribadinya Rian soal debat malam apakah memang sudah apa ya mendapatkan nih clue-clu atau kode-kode dari calon-calon kepala daerah soal oh isu-isu ini nih yang cocok dengan kita yang mesti harus disfusit ya oke sebelumnya salam kenal teman-teman semua kurian Fahardi inisiator dari strik berisik kita di musim pilkada ini lagi keliling di setiap daerah untuk menguji calon pilkada dan ketika pertanyaannya nonton debat kemarin secara pribadi saya nonton mas tapi bagi saya pribadi agak mengecewakan gitu mungkin ini karena ekspektasi saya ketinggian ya soal debat pilkada kemarin yang syarat sekali dengan pantun gitu 3 pantun 150 menit tapi tidak ada yang secara spesifik ingin membuktikan gitu bahwa bagaimana Gen Z Jakarta itu benar-benar akan dilibatkan di masa depan karena ada beberapa yang saya lihat akhirnya betul-betul menjadi menjadikan generasi muda hari ini sebagai sebagai simbol aja sebagai jargon aja sekali lagi mungkin ini yang tren sedang terjadi kayak bagaimana akhirnya kita mendengarkan tentang job fair kita mendengarkan tentang co-working gratis kopi susu gratis atau layanan curhat saya rasa kita harus tanya gitu lebih dalam apakah teman-teman muda di Jakarta betul-betul membutuhkan itu apakah teman-teman muda di Jakarta benar-benar butuh kopi susu gratis atau co-working gratis bisa kita lihat fenomena hari ini banyak sekali public space co-working yang dimana benar-benar tidak tidak melibatkan komunitas tidak melibatkan anak muda secara keseluruhan betul-betul terdampak dari sana kita bisa melihat bagaimana pola birokrasi yang panjang pola komunikasi yang sulit ketika ingin mendapatkan space di ruang seurban Jakarta itu masih agak sulit apa yang ingin saya sampaikan bahwa jangan sampai ketiga calon kita ini jangan-jangan tidak punya blueprint yang memang bisa menerjemahkan kemauan dari generasi muda di Jakarta oke oke artinya kita harus melihat kembali bagaimana porsi yang harus dihadirkan kita bisa lihat Jakarta termasuk daerah yang punya angka pengangguran yang cukup tinggi lah 6% diatasnya kan ada Banten tuh sampai 7% kemudian Gen Z di Jakarta itu ada sekitar 7 juta kalau dispesifikan ya 25% lah dari total penduduk dari Jakarta artinya kita gak boleh lagi tuh hanya melibatkan Gen Z atau millennial hanya sekedar apa yang lagi ramai dibicarakan padahal isu tentang generasi itu harus benar secara spesifik secara menyeluruh harus kita terisi ke lebih dalam jangan-jangan mereka juga gak butuh kok co-working tapi mereka lebih butuh misalnya akses yang sama untuk mendapatkan pekerjaan misalnya oke lah mungkin ada beberapa statement kemarin di beberapa paslon soal modal usaha kemudian ingin lebih banyak menunjukkan kesempatan tapi yang ingin kita tunggu adalah bagaimana dia secara rasional merealisasikan itu gagasan seperti apa sehingga tema yang mengangkat tentang global itu terdengar masuk akal bukan hanya sekedar kita bicara soal akan ada transportasi di air kemudian akan melintasi kemacetan saya rasa gak perlu terlalu jauh deh soal itu kita bisa melihat bagaimana benar-benar ini terintegrasi dulu deh transportasinya bagaimana daerah-daerah lainnya satu mungkin yang sedikit menarik adalah akhirnya integrasi itu yang dibicarakan oleh Pak Pramono kemarin lumayan terdengar masuk akal bagaimana sebenarnya bukan cuma Jakarta yang harus diberesin tapi harus diintegrasikan di daerah-daerah terdekat Jakarta sehingga itu bisa benar-benar sesuai dengan apa yang kita inginkan tapi satu yang benar-benar Rian inginkan si Master Utama generasi muda yang bekerja di Jakarta adalah soal accessible apapun transportasi transparansi bagaimana accessible ini harus menjadi prioritas utama sebenarnya bagaimana kita tidak menghabiskan waktu di jalanan pikiran yang cemerlang kita sebagai calon generasi emas justru habis di jalan itu kan bisa bikin kita cemas artinya percuma gitu ngadain konser ngundang artis luar negeri tapi akhirnya akses jalannya ke sana itu tidak masuk akal malah bukan bikin kita jadi happy setelah nonton konser tapi setelah pulang kita malah jadi depresi cemas lagi gara-gara transportasi publik yang tidak memadai tapi terakhir satu isu yang akhirnya menarik menurutku harus dibahas di isu-isu debat kemarin adalah masalah soal polusi udara soal transportasi dan tentunya adalah soal bagaimana memanfaatkan manusia di Jakarta ini sebagai penggerak sehingga jadi api untuk daerah atau kota-kota lainnya kita harus memaksa itu sih kepada calon pemimpin kita oke Rian ini kan soal Genzi cukup banyak kemarin ya porsinya gitu perdebatannya tadi juga Rian udah menyebutkan sedikit soal co-working space work from anywhere dan lain sebagainya gitu nah kalau dari pengalaman Rian sendiri di distrik berisik ini kan sempat banyak ya menyambangi beberapa kota ketemu anak-anak Genzi di kota-kota tersebut gitu atau bahkan di Jakarta juga udah pernah dilakukan nah ini kira-kira kalau dari Rian sendiri ngelihat anak-anak Genzi ini tertarik gak sih atau antusias gak sih di pilkada tahun ini mereka untuk mencoblos oke mungkin bisalah nanti aku ajak abang atau teman-teman dan memilih-memilih atau teman-teman untuk melihat langsung bagaimana teman-teman di daerah sana menyikapi pilkada tapi setidaknya sebenarnya ada tiga pembelahan antara generasi hari ini general public atentif public dan kelompok elit dan kebanyakan mereka yang kritis harinya ada di kelompok elit dan atentif public sisanya mungkin masih menganggap ini pilkada pilih siapa ya atau mungkin jangan-jangan ini gak penting bagi saya kebanyakan memang masih banyak generasi muda yang saya anggap belum terlalu peduli karena belum merasa kesentil isu yang dekat dengan mereka baru mereka akan bergerak ketika isu yang dekat dengan mereka itu akhirnya terdampak contoh ketika UKT lagi naik pasti mahasiswa kan orang-orang yang mungkin cemasakan itu akan bersuara juga atau masalah-masalah lain yang dekat dengan dirinya cuma trendnya hari ini udah mulai berubah mas seperti yang aku coba jalankan bersama dengan teman-teman di distrik berisik kita baru banget di Jawa Barat kemarin tepatnya di Bandung kita bikin inisiasi namanya Rengas Dengklok Project apa tuh? Rengas Dengklok Project ide-nya adalah kita ingin menculik calon kepala daerah untuk dirilik kalau dulu peristiwa Rengas Dengklok kan tujuh pemuda itu menculik Soekarno dan Bung Hatta dibawa ke Rengas Dengklok untuk dipaksa agar memproklamirkan kemerdekaan semangatnya kita hampir sama kita melakukan itu di Bandung mengundang tujuh calon kepala daerah semua hadir kemarin terutama di daerah dekat-dekat Jawa Barat ada calon kepala daerah Cianjur calon kepala daerah Sukabumi Bandung Barat dan semua calon kepala daerah di Bandung dan antusias anak muda di sana sangat mereka benar-benar peduli terhadap kesusiasi publik mereka sangat peduli dengan bagaimana mereka di masa depan apalagi tentang soal pekerjaan pendidikan dan kesehatan tiga isu ini yang sebenarnya menjadi tolak ukur generasi muda hari ini bersuara terutama soal jaminan mereka di masa depan saya mau apa nih setelah saya lulus dari kuliah mereka bisa gak membantu kita untuk sampai ke situasi yang kita hidam-hidamkan dan apa yang kita lakukan bukan hanya sekedar mendengarkan janji kepala daerah tapi kita mengajak anak muda di setiap daerah untuk melakukan kontrak bersama dengan calon kepala daerah kita siapkan kertasnya kita siapkan materinya untuk mereka tanda tangan berjanji secara langsung bikin kontrak dengan anak muda di sana dan antusiasnya sangat tinggi artinya gak ada lagi tuh saya percaya ketika generasi muda hari ini tidak peduli dengan isu politik mereka sangat peduli tapi dalam tanda kutip mereka akan peduli ketika isu yang dekat dengan mereka itu terganggu jadi mungkin cara penyampaiannya aja yang harus khusus untuk mendekatkan mereka teman-teman agar punya kesadaran politik yang tinggi dan itu terbukti kok kita lakukan di beberapa daerah berarti secara antusias atau secara keterlibatan banyak juga genzi-genzi yang pengen terlibat cuma sekarang dari kepala-kepala daerahnya yang merangkulnya belum secara maksimal mungkin ya mas Tien kamu gitu ya oke oke nah kalau misalkan dari rangkuman dari debat semalam kalau misalkan kamu ini jadi salah satu panelis dari kemarin kan udah tujuh kalau gak salah panelis kira-kira pertanyaan apa yang mau kamu tanyakan kepada tiga paslon ini menyoroti karena kamu juga kan udah cukup kuliahnya disini kan di Jakarta udah memotret lah ya apa yang jadi masalah-masalah untuk genzi di Jakarta kira-kira apa pertanyaan kamu pertama mungkin ini isu global sih mas cuma aku pengen lebih spesifik ngomongin soal kecanduan digital ini parah banget sebenarnya China udah dari dulu tuh punya kebijakan atau undang-undang bagaimana pendidikan berkolaborasi dengan pemerintah setempat untuk membatasi bagaimana akhirnya remaja tidak kecanduan untuk berselancar di dunia digital ini sangat mengkhawatirkan di masa depan apalagi Jakarta sebagai kota yang menurutku semua orang disini udah menggunakan internet tapi bagaimana akhirnya kalau anak muda disini tenggelam tapi tidak tahu jatuh dirinya siapa tidak tahu apa yang akan dia lakukan dia akan lebih banyak frustasi apalagi ditambah kalau energi untuk akhirnya dia menyampaikan aspirasi ide kreatifitasnya di ruang publik itu tidak tersampaikan kita takut Jakarta bukan sebagai yang menjadi pertama untuk dicontoh yang baik di daerah lain tapi akan menjadi tempat rusuh pertama di Indonesia karena tidak tahu anak mudanya mau ngapain pertama kalau itu tidak terintegrasi antara tadi kita tidak bisa membatasi kecanduan anak muda di dunia digital dan tentunya tidak ada pelibatan secara spesifik jensi-jensi yang ada di Jakarta jadi saya ingin menyecer saja apa strategi konkret dari masing-masing calon agar energi yang besar ini yang bahkan lebih dari 60% ini terutama mungkin di Jakarta banyak jensi itu tidak tersalurkan ke area-area yang negatif yang destruktif yang menghancurkan karena bukan hanya kita bicara soal bonus demografi yang dimanfaatkan sebagai Indonesia emas tapi kita akan melihat fenomena dimana penyebab dari revolusi politik marah-marah anak muda itu karena tingginya demografi kita juga tingginya anak muda misalnya di Jakarta juga lalu bagaimana kalau dalam apa namanya ada istilah political exclusion jadi kalau ke depan jensi tidak dilibatkan dalam pembahasan pembahasan kebijakan kemudian posisi-posisi kepemimpinan saya bisa yakin beberapa tahun ke depan di Jakarta akan terjadi kemarahan bagaimana kita sedang mengalami ekonomi frustration juga ketika kompetisi sosial makin tinggi di sosial media tapi tidak ada pencerdasan mewat literasi yang ada generasi muda hanya akan frustasi bingung mau ngapain lapangan pekerja juga tidak tersedia kita punya skill di sektor non informal akhirnya dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak dihinduni oleh negara di sektor formal contoh banyak fenomena yang akan menjadi buzzer akan ada fenomena bagaimana akhirnya mencari pekerjaan dengan yang cara tidak etis melakukan scam jadi online atau melakukan pinjol itu kan dampak buruk dari tidak tidak ada rasa kepedulian terhadap bidang rasa muda hari ini secara menyinguruh salah satunya tadi kecanduan digital politik eksklusen dan potensi dari kekacauan pola pikir anak muda ke depan karena bingung mau ngapain saya rasa ini mengkhawatirkan kalau calon penggian kita tidak pekat terhadapi sulit literasi digital berarti penting ya buat memujudkan misi Indonesia emas ini literasi digital menjadi salah satu hal yang mesti jadi konsen khusus ya di pemerintahan atau kepala-kepala daerah dimanapun gitu ya gak cuma di Jakarta aja ya benar dan kita gak mendengar itu kemarin mas oke 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 menarik nah ini kita kan masih akan mendengar lagi nih khusus di Jakarta masih akan ada kalau gak salah dua debat lagi dua debat terbuka lagi nah ini apa yang diharapkan dari dua debat tersisa apa yang mau ditekankan lagi dari Rian sebagai kita boleh boleh anggap Rian sebagai salah satu wakil ya dari anak-anak NC yang mau menyuarakannya kepada talon kepala daerah nih apa yang mau diharapkan dari dua debat tersisa nih isu-isu apa atau solusi-solusi apa yang mau dibutuhkan oleh teman-teman Gen Z terhadap para kepala daerah nanti ya pertama saya aku melihat ketika melakukan kampanye ketika melakukan apa ya jualan janji itu benar-benar harus direalisasi karena banyak hari ini politisi atau pemimpin kita yang hanya ingin yaudah saya ingin cari cara untuk menang aja dulu untuk mendapatkan simpati dulu tapi lupa bahwa generasi muda hari ini udah punya kemampuan untuk membongkar kudat roya yang mereka mau bawa ke benteng kita jadi jangan sampai apa yang mereka bawa itu tidak memiliki masalah yang baik untuk anak muda ke depan hanya memikirkan mungkin kontrak politik mereka saja atau mungkin ketua partai mereka saja lagi-lagi harus benar-benar mendengarkan kewaris Jakarta yang sesungguhnya itu siapa bukan para elit yang mungkin lagi sedang menikmati gitu mungkin saya kemarin sedikit menduga kenapa debat kemarin tidak terlalu menarik ditonton karena mungkin ada yang sudah merasa kayaknya saya sudah menang deh atau mungkin ada yang sudah merasa apa dan segala macam tapi lagi-lagi kita butuh ide kita butuh imajinasi agar anak muda di Jakarta itu punya kemampuan atau nalar yang bisa sama-sama menjaga satu sama lain tapi yang ingin saya sampaikan bahwa sepenting itu untuk mendengarkan energi kreatif energi kritis anak muda hari ini jadi bagaimana akhirnya kampannya itu harus langsung dibuktikan dengan janji saya ingin sedikit kasih contoh apa yang terjadi di Pilkada Makassar itu menarik ada satu calon yang dia udah gak janji lagi tapi udah melakukan realisasi kayak misalnya di Jakarta masih bilang kita akan menyediakan coworking gratis Pilkada di Makassar ada satu calon itu udah nyediain space gratis buat anak muda bikin event di sana ada pemberdayaan UMKM di sana dan ada semacam reskilling dan upskilling buat teman-teman muda di sana artinya kampannya harus dibuktikan dengan janji yang nyata juga bukan hanya sekedar jualan aja kita pengen perdebatan yang akan terjadi selanjutnya adalah mereka sudah bilang kita udah melakukan ini di sini kita udah melakukan ini di titik sini kita udah berkolaborasi dengan komunitas ini di sini sehingga kedepannya kita akan memberikan dampak yang seluas-luasnya nah itu yang saya harapkan terjadi di setiap kontestasi atau kampanye yang mungkin akan terjadi di Pilkada-Pilkada di setiap daerah bukan cuma di Jakarta karena pemimpin harus menunjukkan bahwa mereka benar-benar siap memimpin dan punya caranya untuk merangkul yang lain dan punya ide yang cemerlang roadmapnya harus jelas ya walaupun memang baru akan tapi punya roadmap yang jelas juga akan bisa jadi menarik perhatian juga kan ya bisa jadi menarik juga ya nah ini kalau soal tokoh kita bicara soal ketiga paslon ini kan sama-sama punya punya apa ya punya daya tarik tersendiri lah gitu dan ini kalau di bayangan saya ya kemungkinan akan di seiring berjalan yang waktu akan ramai nih di media sosial tokoh-tokoh itu dua calon gubernur dan wakil gubernurnya akan lintas di timeline di teman-teman Gen Z untuk jualan mereka nah menurut Rian seberapa besar nih dampaknya mereka jualan di media sosial dengan ide dan program bahkan mungkin dengan gimmick-gimmick yang lucu dan lain sebagainya joget-joget kah entah-entah isu apakah gitu masuk gak untuk Gen Z untuk jadi salah satu salah satu kategori untuk dipilih pertama aku ingin bilang sih strategi yang dilakukan oleh Pilpres kemarin mungkin sedikit banyaknya menginspirasi calon-calon daerah kita hari ini tapi gak semua daerah akhirnya mau buka mata soal sosial media Gen Z gak semua kok mengabadikan dirinya di sosial media bahkan banyak data bilang bahwa hari ini di setiap daerah atau terutama kita bicara Jakarta justru banyak yang akhirnya udah muak dengan noise-nya sosial media hari ini jadi kita butuh alternatif lain sebenarnya makanya tadi muncullah mungkin gagasan public space working karena itu alternatif untuk bagaimana menyalurkan energi kita yang udah habis perangkat kerja macet di jalan dan isu-isu yang lain yang dekat dengan kita cuma kampanye dengan cara gimmick saya rasa sedikit banyak mungkin masih sangat berpengaruh mas kenapa? karena algoritma itu kan akan mendorong konten yang sifatnya emosional sifatnya yang lucu jadi ada yang menarik gitu sebut saya namanya psikologi cuteness jadi mereka akhirnya berlomba-lomba untuk merimek sesuatu yang mungkin biasa aja jadi sesuatu yang lucu jadi kayak kampanye yang lucu ini akhirnya jadi jualan bagi mereka agar mendapatkan hati kita mereka mungkin menggunakan kucing atau mungkin dengan budaya-budaya populer yang lain yang pasti akan digunakan untuk mendapatkan simpatian muda tapi khawatiran saya itu tidak akan banyak membantu untuk dikonversikan sebagai suara di elektoral jadi mungkin hanya sebatas elektabilitas sebatas trend tapi dampaknya gak terlalu signifikan untuk dijadikan sebagai angka untuk mendapatkan suara jadi ya yang dibutuhkan adalah kedekatan emosional aja nih bagaimana merawat itu saya rasa itu akan jadi jaminan sosial bagi calon pemimpin kita terutama di Jakarta dekati hati anak muda tapi tidak dengan janji tapi bukti dan kepedulian yang nyata bahwa saya bisa benar peduli dengan kalian di Jakarta mungkin daripada muncul-muncul di timeline media sosial mending sedikit sesuai gitu ya saya resehan ketemu dengan pemuda-pemuda di daerah sesempat atau segala macam untuk menyerap aspirasi mereka gitu ya jadi akhirnya resisten aja bang kayak ada yang pengen bikin apa namanya mobil curhat atau pengen ini tapi apa ya dari dulu mereka udah gak ada mereka udah gak nunjukin sesuatu ke kita bagaimana kita akan percaya jadi udah kepentok duluan jadi saran saya cara-cara yang harus digunakan ke depan adalah coba dekati dulu deh apa maunya anak muda baru kemudian akhirnya nunjukin bahwa ini yang mereka butuhkan ternyata oke oke baik-baik Rian ini pertanyaan terakhir mungkin Rian mewakili teman-teman dari jenzi kira-kira Rian mungkin udah banyak juga kan teman-teman di komunitas distrik berisik ini kan udah mulai banyak komunitasnya udah punya banyak kenal juga teman-teman yang seumuran dan genzi yang akan mencoblos nanti nah kira-kira kalau dari Rian ada gak saran-saran atau tips-tips yang untuk teman-teman yang kira-kira masih eh gue nyoblos atau enggak ya gue menggunakan hak pilih gue atau enggak ya nah ini menurut Mas Rian apa nih kira-kira saran yang supaya mereka ikut berkontribusi tapi tidak dengan tentunya dengan pilihan yang rasional yang memang relate sama mereka seperti yang tadi Rian bilang pertama sih kalau aku mikirnya kenali isu yang paling penting yang terutama dekat dengan kita kalau kita gak bisa ngerangkul banyak isu sehingga bikin kita kebingungan satu isu dulu aja deh apa yang kita ingin perjuangin di daerah kita calon mana yang akhirnya mengafirmasi itu untuk memperjuangkan itu maka pilih itu lalu untuk sekedar mempilih mungkin tidak cukup kita harus berani mencoret mereka yang punya jejak korupsi punya jejaring yang tidak pro terhadap anak muda bahkan punya rekam jejak yang buruk sehingga tidak layak lagi untuk memimpin coret dari sekarang dan terakhir saya ingin mengajak teman-teman muda di seluruh Nusantara bukan hanya di Jakarta untuk berani menculik kepala daerahnya lalu mengulik mereka dan tunjukkan bahwa dari dulu adalah kita memang selalu disedari seperti zaman-zaman Soekarni Wikana menculik Soekarno kemarin di Rengas Bengklop kita harus melakukan Rengas Bengklop yang baru agar kita ada kedekatan juga nih dengan calon pemimpin sehingga suara kita lebih didengarkan aspirasi kita lebih disampaikan dan yang paling penting kita punya kontrak yang nyata bahwa ketika dia tidak mempedulikan apa yang kita lakukan hari ini kita bisa mencoret dia kita bisa bahkan menunjukkan bahwa ketika kalian main-main dengan pewaris sekarang muda kita bisa tinggal tunggu waktu aja bagaimana nanti sejarah akan mengintamkan yang layak untuk dijakukan tapi saya percaya bahwa anak buda hari ini akan kembali ke akarnya kembali menunjukkan bahwa dia punya sesuatu yang lebih besar daripada apa yang mungkin dia percaya sekarang jadi mari kita keluar dari belenggu-belenggu itu dan kembali menguatkan kembali spirit anak muda anak muda pra-revolusi kemerdekaan sehingga kita bisa bangga lagi sebagai pemuda Indonesia terima kasih banyak Rian atas obrol-obrolannya menarik sekali mudah-mudahan teman-teman komunitas lain terutama anak-anak Gen Z juga mendengar akhirnya bisa paham kalau misalkan di kontestasi PILKD ini suara kita dibutuhkan tapi jangan sampai suara kita dipergunakan oleh oknum-oknum yang memang tidak memiliki program-program yang sesuai dengan kita harus menggunakan hak pilih sesuai dengan keyakinan sesuai dengan calon yang memang cocok dengan isu-isu yang relate dengan kehidupan pribadi kita masing-masing terima kasih banyak Rian selamat sore salam sehat selalu Assalamualaikum